Oke, halo teman-teman. Welcome back to Lang Gaming Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya, teman-teman. Oke, akhirnya game City Skylands sudah di-install ya, dan semua sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi, teman-teman, ya hari ini Bang Lah mau ajakin kalian untuk bermain City Skylands ya. Sama nanti dibuatkan juga video source-nya ya, teman-teman. Jadi, dalam 10-15 menit ke depan, yuk kita akan bermain City Skylands. Oke, Bang Lang nyalakan dulu timernya, teman-teman, supaya tidak kelamaan karena ini tanpa edit. Oke, stopwatch dimulai. Jadi, teman-teman, ya kita akan new game. Kenapa new game? Biar fresh aja lah, teman-teman ya. Nah, disini kita akan coba, ini ada Cuskenario ya, tapi Bang Lang sih nggak begitu paham kalau Cuskenario ya. Mendingan kita bikin dari awal aja, kita bikin dari awal cari map-nya itu yang benar-benar tuh, apa ya. Inilah yang dari DLC ini ya, map ini, teman-teman. Kita disini ada Mandarin River ya, ini tipenya Boreal. Jadi, apa, disini ada sungai ya, kita anggap aja ini sungai Cisadane. Sungai Cisadane kita akan kasih nama, namanya Cisadane City. Oke ya. Atau Cisadane Kota. Left hand traffic, nggak ya, kita kanan ya. Kanan atau kiri kita ya, teman-teman. Jadi, kita coba dulu lah ya. Custom map, nggak ada. Nah, resource-nya kita disini ada oli, ada batu. Oh, bukan biji besi. Ada farming, ya farming mantap nih. Ada hutan dan tentu aja ada air ya. Jadi, ada outside connection-nya, kita disini ada highway, ada train connection, ada ship connection, dan ada plane connection. Suitable area for building 83% dan disini, teman-teman, sekali lagi, base time-nya adalah Boreal. Jadi, disini ya, ini akan menjadi map yang sangat menantang ya, sepertinya, teman-teman. Jadi, oke lah, kita langsung aja start the game. Nah, fresh water. Running out of fresh water, use water tower to help supply the city. Oke, ini mantep nih, teman-teman ya. Ada tips dan trik-nya juga. Sudah lama nggak upload game-game strategi, teman-teman. Ya, Bang Lang memiliki kerinduan juga untuk bersilah turah nih terhadap kalian juga yang udah support channel ini, teman-teman. Dan, sebisa mungkin ya, di tengah-tengah waktu yang sangat sempit sekali saat ini, karena Bang Lang ada dua channel ya. Satu channel kerjaan tentang peternakan, satu lagi channel ya game ini, teman-teman. Mudah-mudahan ya, tidak mengurangi kualitas tayangan atau kualitas video dari Bang Lang. Hanya saja ya, perlu disesuaikan ya. Karena Bang Lang nggak ada waktu untuk ngediting, ya. Jadi, kita bermain dibatasin aja. Oke, teman-teman, kalau kita lihat dari sisi petanya, ini adalah peta yang cukup menarik untuk dimainkan. Ya, sebelah sini ada jalur kereta. Dan, oke, ini jalur kereta. Dan, kabar baik sekali bahwa map kita ini dilalui oleh jalur kereta, teman-teman. Oke ya, KRL ya, ini kereta listrik ya. Oke, jadi kita akan membuat sebuah populasi dulu di sini. Sebuah rumah tangga, sebuah pabrik ya. Dan, sejenisnya. Oke, kita akan buat sini, teman-teman. Oh, seperti biasa ya. Wait, wait, wait. Bunderan, kalau Bunderan ini... Ya, nggak usah dulu lah ya. Kita belum direkomendasikan untuk Bunderan. Tetapi, Bang Lang memiliki pikiran seperti ini, teman-teman. Oke, ya. Ini kita garis bantu. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, habis dari sini kita akan bikin... Oke, ini jalanan yang buat ke sini ya. Jadi, Bang Lang mau bikin di atasnya ada jalan ini, teman-teman. Coba kita patch up. Oke. Oke, ini sudah pas ya. Ini jalanannya. Nah, jadi... Antara sini dengan sini oke gitu. Ada gitu, teman-teman. Ini kita patch down. Oke, kita ambil jarak kurang lebih... 10U ya. 10 unit. Oke, 10 unit. Ini sama ya, teman-teman ya. Itu jaraknya sama. And then, ini kan nanti buat dia nyebrang gitu ya. Dari sini ke sini gitu, teman-teman. Terus, kalau begitu, kita lihat dulu. Ini arah panahnya sebelah mana. Oke, yang sebelah kiri, sebelah sini ya. Ini tadi berapa U ya? Pengelang-pengelang tak bacal ya. Oke, kita coba di sini berapa U. Kira-kira 20U ya. Oke, kita lihat sini 20U. Oke, nice ya. Sudah sama nih, teman-teman. Nah, terus... Kita juga mau bikin... Ini areal perumahan yang mana ya? Oh, sementara ini areal perumahan inilah ya. Yang deket toko-toko sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita mau bikin... Ini masih belum bisa ya. Oke, kita mau bikin sini gerba. Kita coba dulu, teman-teman. Tapi ini jalan kecil sih ya. Jalan kecil ya, kita anggap aja inilah. Kita anggap aja... Apa namanya? Jalan utama gitu ya. Eh, salah-salah lagi. Aduh, salah-salah. Oke, kita upgrade dulu. Kita pakai jalan kecil dulu ya, teman-teman. Kenapa banglang jalan kecil ya? Karena supaya kita bisa menghemat kos atau pengeluaran ya. Nah, ini nanti kita akan kasih, teman-teman. Ini jalanannya kita akan... Di... One-way. Kita mucap bikin jalan one-way. Nah, ini dia. Ini one-way, one-way. Ini one-way, one-way. One-way. Nah, ya. Jadi dari luar kota ini, masuk ke sini ya. Dia terserah dia mau kemana gitu, teman-teman. Nah, kita juga akan bikin kurang lebih. Lupa lagi tadi, sudutnya berapa banyak ya. Sudutnya berapa banyak. Oke, kita coba, coba ini dulu, teman-teman. Kita coba sini. Ini sekitar 9, 7, 6. Oke, 7U ya. 7U, ininya 11U. Oke. Seperti ini, kesini. Ini 7U with. kesininya 11U. Nah, harusnya sih, harusnya sih bulat sih, teman-teman ya. Harusnya sih bulat sih. Tapi ya, kita coba aja. Kalau, kalau kita nggak coba kan, kita juga nggak tahu. Nah, ya. Coba kita lihat. Nah. Ideal ya. Mantap ya. Ini juga arahnya nih. Kita mesti mempertimbangkan nih, teman-teman ya. Ini jalan masuk. Jalan keluar. And then, kita begini. Nah, ya. Sudah bagus nih, teman-teman. Tetapi, kalau kita melihat ini. Ini nanti dia bisa kesana nih. Ini tuh arahnya. Ini nanti jadi perempatan padat nih, teman-teman. Cuman, it's okay lah ya. No problem. Oke, sekarang kita akan melakukan hal yang sama di sisi sebelah sini. Kita coba. Sekitar 7U. Nah, 11U ya. Sama. Kita juga akan melakukan yang sama. Sekitar 7U. Nah, gini ya. Oke, nice. Nice, nice, nice. Gak percuma. Kursus seminggu. Kursus seminggu. Jadi, kita akan bikin sini. Jebret. Nyambung. Jebret. Nyambung. Ini jadi icon ya. Nanti jadi icon kita akan tanemin beberapa pohon di sini ya, gengs. Jadi, lebih asik juga sih. Nah, ini nanti jadi icon. Icon pintu masuk ke perumahan kita gitu ya. Terus, nanti areal sini menjadi areal... Apa namanya nih? Perumahan kecil. Eh, atau industri ya. Maybe ini karena dekat sungai. Tapi kalau dekat sungai itu enakan buat industri sih, gengs ya. Nah, yang areal-areal sini tuh buat perumahan ya. Kita bikin layout-nya dulu aja, teman-teman ya. Kita bikin layout-nya. Berarti begini dulu. Perumahan kan ke Tulen Road with Wide Sidewalk ya. Jadi, kita akan pakai seperti ini, teman-teman. Tulen Road with Median. Enggak, kita buat yang berjalan kaki ya. Jadi, kita ada di sini, teman-teman. Kita akan bikin perumahan buat berjalan kaki. Ini belum ada. Jadi, kita pakai yang ini ya. Tulen Road with Wide Sidewalk. Oke, nice. Nah, jadi ini kita bikin kurang lebih segini dulu, gengs. Ini jarak dari sini kurang lebih berapa U ya. 10 U ya. 10 U itu artinya 10 unit, gengs. Jadi, nggak usah dibikin bingung. 10 U itu apa bang? Nah, 10 unit artinya. Ini ke sini kurang lebih 12 unit. Oke, kita akan coba. Nah, ini ya. Ini komplek perumahan kita nih. Nanti. Nah, ya. Kurang lebih seperti ini. Tetapi kan memang begini, teman-teman ya. Ini kita nggak bisa juga terlalu jauh. Ini komplek industri. Nanti sementara komplek industri itu, kita akan bangun dekat-dekat sini aja dulu nih, teman-teman. Sementara ini masih perumahan nih. Kenapa kita bangunnya di situ? Karena kita harus beli ini juga nih. Water Tower. Dan sejenisnya. Gitu, teman-teman. Dan kawan-kawan. Nah, kalau komplek industri itu kan dia nggak butuh sidewalk kan. Dia butuhnya yang mungkin median atau mungkin bahkan hanya Tulen Road aja. Ya. Nah, kita akan bikin di sini, teman-teman. Nah, industri. Ya. Industri mungkin ngadepnya ke arah sana ya. Dekat perkereta apian. Ya. Nah, ini patahan langsung, teman-teman. Jelek banget sih. Jelek banget. Jadi, kita akan sedikit memperbaiki patahan ini. Oke ya. Nah, ini udah sedikit diperbaiki, teman-teman. Meskipun di sini agak sedikit melengsong dikit. Tapi ya, tidak apa-apa. Nah, ini masuk nanti areal industri. Kita bikin sini. Nah, ini ada jalur kereta. Jadi, nanti juga kita akan membuatnya, teman-teman. Oke ya. Jadi, kalian mungkin ada saran atau ada masukan, teman-teman. Kira-kira mau dibikin seperti apa? Ayo, layout-nya. Ini udah cukup oke ya. Kita udah sedikit master lah di City Skylens ini, teman-teman. Oke ya. Jangan lupa ya, teman-teman. Bantu like dan subscribe. Dan kita ketemu di video berikutnya ya. Sudah 15 menit soalnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax